Intro Pada episode Jalan-Jalan Serap kali ini, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengunjungi kafe yang terbilang masih baru di kota Palopo Kafe ini tetap eksis menganis rejeki di tengah era new normal, namun tentu protokol kesehatan tetap menjadi kewajiban yang harus dipatuhi para pelanggan Uniknya, kafe Biola dikelola oleh owner yang juga bergerak di bisnis media Media ini cukup populer di luwuraya tentunya, dikenal dengan nama Koran Seru ya Terima kasih, nama saya Hairlu Bodoru, kebetulan saya owner dari Biola Cafe NKF ini Latar belakang usaha saya sebenarnya adalah bergerak di media, bisnis media Nah saya pemilik dari Koran Seru ya, kemudian website www.koranseruya.com Nah dalam perkembangan usaha saya ini saya melihat bahwa usaha kuliner ini tidak cocok dengan nama Koran Sehingga saya berpikir, ah mesti saya ganti Terus ada saran beberapa teman, termasuk istri saya, karyawan saya Bahwa kalau kita pakai nama Koran Pak takut orang, takut orang masuk untuk nongkrong Tanda peti ini, takut tanda peti entah apa Dengan saran ini saya coba untuk ganti merek Nah saya pakai Biola Cafe dan Cafe, seperti itu Di Cafe Biola ini hampir sama dengan Cafe-Cafe pada umumnya Cuma yang membedakan di sini rasanya gitu Kita buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 malam Saya melihat apa, bangsa pasar ke depan Nah sebenarnya ada konsep saya yang sampai saat ini belum bisa saya wujudkan Dalam bentuk bisnis apa, bisnis kuliner, semacam food court gitu Saya mengumpulkan beberapa pedagang dengan manajemen saat dibawa payung bendera Biola Cafe Itu impian saya Kalian di rumah jangan lupa datang untuk nyobain menu-menu Anda lah di Cafe Biola ini Terima kasih